Perpuluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu beri? Enggak beneran, ini dari Alkitab. Oh, gue tau maksud lu. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenernya ketaatan gitu kan. Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang bener loh. Karena begitu banyak temen-temen yang minta gue untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih panjang. Dan karena gue melihat banyak banget temen-temen yang sehari ini merasakan tekanan, merasa bersalah karena tidak memberikan perpuluhan, karena banyak orang-orang, mungkin pendeta yang ngomong ke temen-temen dan bilang harus, harus, harus. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Beberapa waktunya lalu saya melihat ada ribut-ribut di Facebook mengenai persembahan persepuluhan. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mengatakan itu masih berlaku, ada yang mengatakan itu tidak berlaku lagi. Nah, jadi sebenarnya Tuhan yang membuat kita bisa punya duit, bisa punya rumah, bisa punya tanah, mobil, pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya Jadi kalau alasan Anda tidak usah beri perpuluhan, karena Tuhan tidak butuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Rahasia Alif Channel kembali Sahabat Iwan Vilah, hari ini hari yang ke-13 ya, kalau tidak salah kita memasuki bulan Ramadan Alhamdulillah kita masih selalu diberikan kesehatan Dan bagi Anda yang sakit, saya doakan segera disembuhkan oleh Allah SWT Sahabat Iwan Vilah, kita memiliki kewajiban yang lain yang ada di bulan Ramadan ini Yaitu zakat fitrah Jangan lupa zakat fitrahnya dibayar minimal 5 kg beras dan itu dibayarkan 1 tahun sekali Alhamdulillah menjadi Islam itu mudah dan murah Tidak seperti RT sebelah yang beberapa hari yang lalu, sekitar satu minggu yang lalu Beritanya viral kembali, dimana ada seorang pendeta, kayaknya ini mungkin Chinese ya Dia itu pendeta, kemudian dia mengatakan bahwa persepuluhan di Kristen itu tidak perlu Dan ya intinya tidak perlu lah ya Kemudian video ini beredar viral ya Dan ditanggapi oleh hampir sebagian besar pendeta-pendeta besar di Indonesia Termasuk pendeta Estrasoru, pendeta Mel Atok, pendeta... Ah banyak pokoknya, termasuk... ya pokoknya pendeta-pendeta yang berbadan besar itu semuanya mengkomentari Dan banyak dari mereka tidak setuju dengan pernyataan pendeta yang Cina ini Bayangkanlah ya, mereka sudah menempuh pendidikan tinggi S1, S2, kadang S3 tidak lulus Karena terkendala biaya mungkin ya, kayak pendeta MYM Kemudian begitu dia sudah menjadi pendeta, terus kok loh gak ada perpuluhan gitu Ya akhirnya apa? Ngenes gitu kan ya Jadi harapan tingginya itu dia menjadi pendeta yang beken, bisa naik alpat mungkin Seperti pendeta siapa yang gemuk gitu Tapi ternyata harapannya pupus Yang pertama bisa jadi karena mereka tidak mau membayar perpuluhan Karena jika ini viral, banyak orang yang berpikir Oh, membayar perpuluhan kok mahal ya? 10% dari penghasilan dan itu setiap bulan Belum lagi jika Anda masih harus membayar pajak Ya, membayar pajak ke negara Dan sampai di negara, di badan perpajakan Nah, duitnya dibuat beli Rubicon Pokoknya OTEN ini orang yang paling apes kalau hidup di Indonesia Serius, sudah dimintai persepuluhan Masih dikenain pajak hidup Pajak bumi bangunan, pajak makan, PPN itu juga 10% Aduh, luar biasa Ngeri, ngeri Sedih pokoknya Alhamdulillah, sahabat Iban Vila Jangan lupa pajaknya Oke, mari kita dengarkan Apa sanggahan dari pendeta MYM Muri Wali Yanto Matalu Beberapa waktunya lalu saya melihat ada ribut-ribut di Facebook Mengenai persembahan persepuluhan Ada yang pro, ada yang kontra Saya lihat postingan-postingan akhir-akhir ini ribut masalah persepuluhan Dan ternyata pendeta Esra Alfred Soru juga Bikin video lagi tentang persepuluhan Yang pertama, persembahan persepuluhan tidak masuk dalam hukum seremonial Taurat Karena sebelum Taurat Musa diberikan Abraham sudah membayar persepuluhan kepada Melkisedek Yang pertama, persembahan persepuluhan tidak masuk dalam hukum seremonial Taurat Maka, terutama setelah saya pulang studi dari Belanda Saya memutuskan untuk setia membayar persepuluhan Untuk setiap pemasukan atau penghasilan yang jelas Dan tetap setiap bulan Ya, jadi pemaparannya dari pendeta MYM itu sebetulnya panjang sekali ya sahabat Kalau tidak salah itu dia 7 menit Dia ngomong soal perpuluhan yang dulunya begini, sekarang begitu Dulunya begitu, sekarang begini Pokoknya istilahnya panjang Begitu terakhir-terakhir setelah pulang dari Belanda katanya Setelah dia menempuh pendidikan yang kemarin bertemu si Paul Zong itu Akhirnya dia merasa wajib membayar perpuluhan Artinya itu adalah sindiran buat jemaatnya bahwa perpuluhan itu menjadi wajib Ya, itu seperti yang saya bilang tadi Kenapa perpuluhan itu wajib? Karena pendidikannya juga perlu untuk ke Belanda sekolah begitu Walaupun sebetulnya di dalam negeri juga untuk menempuh pendidikan S3 katanya ada gitu Di Jakarta kemudian ada juga di Manado S3 teologi ya katanya ada gitu Tapi harus ke Belanda Ya, supaya itu tadi Supaya perpuluhannya lancar Duitnya juga bisa ketemu Paul Zong disana gitu Pokoknya intinya perpuluhan itu wajib katanya pendeta MYM Jadi tidak perlu saya perpanjang lagi Nah, yang berikutnya adalah pendeta Mel Atok ya Pendeta Mel Atok ini juga sering plesir Ya, kalau se-Indonesia dia sering dapat panggilan untuk kotbah lah ya katanya begitu Kemudian dia juga sering kotbah di luar negeri atau ke Palestina atau apalah Seperti ini loh apa namanya Pemandunya Turgait gitu Seperti Turgait ya Orang yang menyampaikan sejarah ketika sampai di Palestina itu apa sih namanya Kira-kira begitulah Ya, pendeta Mel Atok, pendeta Esra Soru gitu ya Jadi mereka ya kalau tidak dapat dari perpuluhan Mereka plesir juga duitnya dari mana begitu Nah, berikut adalah ulasan dari pendeta Mel Atok Kekuatan untuk memperoleh kekayaan Nah, jadi sebenarnya Tuhan yang membuat kita bisa punya duit Bisa punya rumah, bisa punya tanah, mobil Pekerjaan yang baik dan lain sebagainya Jadi kalau alasan Anda tidak usah beri perpuluhan Karena Tuhan tidak butuh Ya sekalian aja Tuhan tidak butuh semua Jadi sekali lagi alasan memberi perpuluhan Bukan karena Tuhan butuh Bukan Disitu Tuhan sedang mendidik umatnya Melati ketaatan umatnya Minimal dalam hal keuangan Dan Tuhan sangat luar biasa Dia hanya minta 10 Bayangkan kalau dia minta 50 atau 70 persen Mati kita Yang berikut bahwa Brian mengatakan bahwa Ada 3 jenis hukum torat ya Ada hukum moral Ada hukum tata cara Dan ada hukum teknikal Kata Anda Perpuluhan sudah tidak berlaku lagi Gitu loh Nah ini menurut saya Anda tidak belajar Baik-baik gitu loh Kalau di perjanjian baru Andai kata ada Tidak ada penekanan tentang perpuluhan Itu bukan berarti Perpuluhannya tidak boleh Ya Itu sikap diam Dari Alkitab Tidak menuturkan Bahwa itu dilarang Nah intinya juga Pendeta Melatok ini Memprotes apa yang disampaikan Oleh pendeta Brian tadi Yang seperti Cainas tadi Jadi Karena di perjanjian baru itu Tidak ada Ayat yang melarang Tentang perpuluhan Yesus tidak pernah mengatakan Pelarangan perpuluhan Paulus juga tidak pernah mengatakan Pelarangan perpuluhan Dan perpuluhan itu Diakui bahwa Memang ada di perjanjian lama Tetapi tidak pernah ada Kata pembatalan Di perjanjian baru Nah Inilah standar jandanya Pendeta-pendeta Kristen di Indonesia Kalau babi Ya itu Di perjanjian lama Dilarang Di perjanjian baru Juga tidak ada yang Menghalalkan Tapi kemudian mereka Mencari dalil Sampai dalil itu Dicocok-cocokkan gitu Supaya masuk gitu Bahwa apa yang masuk Kedalam tubuh Tidak menajiskanmu Itu kan gak ada hubungannya Dengan si babi ini tadi Ya pendeta standar ganda itu Ya Begini nih modelnya Yang ada di sana Kalau itu enak buat kita Nah itu kita pakai Standarnya itu Sebetulnya bagi pendeta Nah sebetulnya bagaimana sih Kedudukan perpuluhan ini Menurut rabi Yahudi Maka ini ada video bagus Dimana Pendeta Eh sorry Dimana Rabbi Yaakov Baruk Menjawab Sebetulnya Kedudukan perpuluhan itu Seperti apa Yang seharusnya Dan ini akan membuat Tamparan kepada pendeta-pendeta Di seluruh Indonesia Dan mungkin Anda sebagai jemaatnya Setelah mendengarkan Penjelasan dari Yaakov Baruk ini Semoga Anda bertobat Tidak membayar Persepuluhan lagi Tetapi Ya namanya Ngasih itu seikhlasnya Jadi tidak ada batasannya Seperti di Islam ini loh Namanya orang Ngasih itu Seikhlasnya Walaupun hanya Separuh biji kurma Kata Rasulullah Bayangkan Di Islam itu mudah Dan murah Ya Berikut adalah penjelasan Dari pendeta Yaakov Baruk Banyak orang Yang sebetulnya Kristen Tapi rindu Untuk melaksanakan Sebagian ibadah Yahudi Persepuluhan Ini bagaimana Nip Rabi Suatu hal yang Sebenarnya sangat lucu Kalau dibilang ini Mau melakukan suatu hal Yang keyahudian Karena orang Yahudi sendiri Sudah 1000 tahun Tidak melakukan persepuluhan Berapa lama? 2000 tahun 2000 tahun Tidak melakukan persepuluhan Persepuluhan Yang diperintahkan di Taurat Ya Karena alasannya ringan Tidak ada baik Allah di Yerusalem Dan perintah untuk membawa persepuluhan Atau mahasir Itu hanya untuk petangi Dan peternak Yahudi Yang tinggal di tanah Israel Kenapa begitu? Karena Untuk memberi makan orang Lewi Harus dari tanah Holy Land gitu Di luar itu tidak bisa Jadi Kita bisa bilang bahwa Persepuluhan itu adalah Sistem pajak Teokrasi ditetapkan Tuhan Bagi orang Yahudi Yang ada di tanah Israel Orang Yahudi yang ada di Amerika Di Indonesia Tidak kena Peraturan ini Tidak bisa soalnya Harus tumbuh dari tanah Israel Karena ayatnya bilang Harusnya dibawa ke tempat Yang diinginkan oleh Tuhan Membawa ke Yerusalem Tidak bisa kita melakukan ritual-ritual itu Di luar Di luar Yerusalem Orang Yahudi di Israel pun Yang tidak punya ladang Tidak punya ternak Tidak diwajibkan untuk memberikan persepuluhan Tuhan Yesus kasih persepuluhan enggak? Yesus Tukang kayu ya Kalau tidak salah kan Dia mau bawa apa? Kursi ke bayi suci Atau bawa meja Tentu kan tidak kan? Petrus Orang nelayan Ikan bukan objek persepuluhan Hanya ada Hasil ladang itu Hanya ada tujuh Tujuh yang bisa dibawa Itu seperti Jelai Selasi Selasi Jintan Jintan itu dikembangkan oleh orang Farisi Sebenarnya yang lebih dari itu Yang harus dibawa itu Oat Misalkan buah-buahan Purma buah seperti Dersimon atau Delima Something like that Dan juga hasil ternak itu Seperti kambing sapi Itu dibawa untuk Dikonsumsi sendiri oleh yang punya Itu persepuluhan yang menyangkut objek ternak Itu Ma'asyar Seni Ya Ma'asyar kedua Ya Itu dibawa Dibawa Untuk dimakan Dikonsumsi di Yerusalem Ya Satu keluarga itu Yang menyerahkan itu Yang memakan Ya Yang menyerahkan Dia serahkan Dia makan Jadi bukan dikasih untuk lewi Atau untuk aktivis Dia makan disitu Dia yang makan sendiri Dan dengan catatan Ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang Terlalu jauh Fanatik dalam hal persepuluhan Mereka selalu meyakini bahwa Persepuluhan itu bisa diuangkan Padahal tidak pernah ada perintah dalam Torah Itu memberi persepuluhan dalam bentuk uang Kalau You tinggal jauh dari Yerusalem Ya Misalnya di Galilea Atau di Haifa Lalu Nggak mungkin You bawa tiga ekor lembu Ya Bawa-bawa terus itu ke Yerusalem Sangat jauh You bisa jual Lalu sampai di Yerusalem Uangnya itu tebus lagi beli Dipakai untuk membeli Membeli lagi tiga lembu Membeli ternak Itu yang dibawa Kemudian dipakai buat apa itu Dimakan oleh Si pemberi itu sendiri Karena itu Ma'asyar Seni Yang rison Udah ada yang buat lewi Yang setiap tahun Rison kan itu Tiap per tiga tahun Kedua Keempat Keenam Dan itu siklusnya Semita Tiap per tujuh tahun Siklusnya Lalu ma'asyar ketiga Persepuluhan ketiga Itu persepuluhan orang miskin Ma'asyar ani Hanya tahun Ke tiga dan ke enam Satu, tiga, enam Tahun ganjir Bukan tiap bulan Nggak Tahun Ganjir Dan siklusnya Dalam tujuh tahun semita Tahun ketujuh Tidak boleh ada persepuluhan Tidak boleh disentuh Ladang Tidak boleh ternak disentuh Itu tahun syabat Persepuluhan dalam konsep Yahudi itu Bukanlah suatu Pemusatan kekayaan Kekayaan buat siapa? Orang lewi Orang lewi tidak butuh uang Mereka Hanya butuh makan Mereka bekerja di bayi suci Mereka tidak butuh untuk Menumpuh kekayaan Di dalam bayi suci Karena mereka kan imam Nah perlu diketahui Lewi dan kohen ini berbeda Imam Lewi itu bukan imam Pekerja Musik yang bersih-bersih Jadi orang Israel Bawa perpuluhan itu Sepersepuluh Ke Orang lewi Nanti orang lewi Bawa lagi persepuluhan itu Ke imam Ke kohen Jadi imam itu menerima 0,1 persen Dari orang Israel Itu pun ada jeda-jedanya Dimana Tidak ada persepuluhan Iya Kalau kita tidak ada Ya tidak Sehingga tidak ada Pemusatan kekayaan Jadi beda antara lewi dan imam Lewi itu Kalau saya cuma ambil contoh aja ya Lewi itu Seperti kita pahami Gampang di gereja Misalnya WL Cleaning service itu lewi Itu tugas-tugas lewi Di bayi ta'ala Imam Gembala itu Kohen Kohanim Jadi kalau misalnya Buat contoh-contoh aja ya Misalnya benar-benar Mau diterapkan Seperti di bayi ta'ala Jemaat harus kasih ke WL sama ke Cleaning service Nanti mereka yang kasih Seper-sepuluh lagi Kepada Kepada gembalanya Kepada imam Kalau mau Kalau mau Itu konteks yang ada di Torah Seperti itu Kalau mau dilaksanakan Laksanakan dengan Prokses dengan prinsip itu But that's just a sample ya Karena orang Non-Yahudi Tidak sama sekali Dikenakan Perintah untuk Memberi itu Nah jelaslah Sudah Kedudukan Persepuluhan ini Bagi kaum Yahudi Dan bagi Umat Oten Umat Oten lah Yang kegeeran Ingin mengambil Keuntungan Dari ayat-ayatnya Orang Yahudi Di Yahudi itu Hanya diwajibkan Perpuluhan Dan diberikan kepada Kaum Lewi Kaum Lewi ini Katanya Pendeta Yaakobaruti Tadi itu Adalah orang Yang Mereka itu Bekerja di Dibait cuci Di Bethlehem Seperti tukang sapunya Mungkin tukang bersih-bersih Cendelanya Tukang rumputnya Itu orang Lewi Yang harus menerima Perpuluhan itu Itu Bukan pendetanya Justru kalau pendetanya Atau rapinya Atau imamnya Itu hanya mendapatkan Bagian 0,1% Bayangkan Sangat minim sekali Kalau di Indonesia Nggak Jangankan 10% Kemarin ada pendeta wanita itu Mintanya malah 20% Minta dinaikin Ya Karena dia suka Pakai barang branded Bajunya branded Tasnya branded Akhirnya Perpuluhannya Merasa kurang Minta 20% Coba Keren-keren banget Coba kalau di Oten ini Jadi Begitulah Sahabat Iwan Vila Semoga ini Dapat dijangkau oleh Oten-oten yang lain Supaya mereka Sadar-sadar Bahwa Hanya Zakatlah Yang bagus Dan baik Untuk kita terapkan Di dalam kehidupan Sosial kita Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak banget teman-teman Yang Merasa hari ini Merasakan tekanan Merasa bersalah Karena tidak memberikan Perpuluhan Karena banyak orang-orang Mungkin pendeta Yang ngomong ke teman-teman Dan bilang Harus-harus-harus Izin kan gue Untuk menjelaskan Si jomblo Kerja Cari duit Siang dan malam Habis itu Di php-in Hahahaha Terima kasih Hanya